KOMISI 4 DPR RI Dalam pembangunan irigasi yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, di mana pengairan kepertanian dan persawahan dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian. Tetapi itu sudah didistribusikan kewenangan itu kepada Kementerian PUPERA, sehingga dari aspek primer, sekunder, dan tersier, itu sudah menjadi kewenangan daripada Kementerian PUPR. Selain itu, Michael Watimena juga mengatakan memasuki musim kemarau panjang, irigasi menjadi sangat penting bagi pertanian dan persawahan. Dengan adanya irigasi yang baik, dapat menghasilkan produktivitas dari hasil pertanian dan perkebunan yang tinggi dan baik. Dan kalau memang ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian PUPR, maka bagi saya punya pengalaman yang cukup panjang dengan teman-teman di Kementerian PU, saya tidak akan ragu untuk area persawahan untuk mendapatkan distribusi air untuk menunjang daripada produktivitas sawah-sawah yang ada di wilayah dan kawasan yang selama ini menjadi primadona untuk produktivitas padi yang tinggi seperti itu.